Jawa Tengah mempunyai kontribusi ekonomi 8,36% dari ekonomi nasional. Kontribusi ini merupakan peringkat keempat dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Peningkatan ekonomi Jawa Tengah mendorong peningkatan ekonomi Indonesia. Wajar kalau Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2015 sampai 2019, ekonomi Jawa Tengah tumbuh di atas ekonomi nasional. Dengan melejitnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, kemiskinan di Jawa Tengah selama periode 2015-2019 terus menurun. Anggap pengangguran berhasil ditekan. Bisa dikatakan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah selama periode 2015-2019 inklusif. Atau pembangunan ekonomi dinikmati oleh masyarakat Jawa Tengah. Indeks pembangunan ekonomi inklusif Jawa Tengah berada di atas level Indeks Pembangunan Inklusif Indonesia. Tahun 2020, apakah ekonomi Jawa Tengah masih berada pada puncak kejayaan, di mana hampir tidak ada negara atau provinsi yang terlepas dari virus COVID-19? Tahun 2020 adalah tahun pandemi. Jawa Tengah ikut menorehkan sejarah kelam masa-masa pandemi. Ekonomi Jawa Tengah masuk dalam gerbang resesi ekonomi bahkan di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini membawa peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Lalu, bagaimana perkembangan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021? Perlahan demi perlahan, ekonomi Jawa Tengah terus bangkit setelah jatuh pada curang kontraksi hidup. Sehingga minus 5,91 persen pada tribulan 2 tahun 2020. Walaupun ekonomi Jawa Tengah belum secepat pertumbuhan ekonomi nasional, namun berbagai sektor mulai menggeliat kembali. Perbaikan ekonomi yang signifikan terjadi pada sektor transportasi, sektor akomodasi, jasa perusahaan, perdagangan, dan jasa lainnya dibandingkan kondisi tribulan 2 tahun 2020. Karena pada saat kondisi tribulan 2 tahun 2020, sektor ini yang paling terpuruk karena adanya kebijakan PSBB. Apakah kondisi ekonomi Jawa Tengah pada tribulan 2 2021 sudah kembali normal seperti pada saat tribulan 2 2019 sebelum terjadi pandemi? Berdasarkan capaian kinerja ekonomi dari pendapatan regional Jawa Tengah yang dihitung berdasarkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan, di mana harga sudah terkoreksi dengan harga pada tahun dasar 2010, sehingga dapat dibandingkan dengan tahun saat ini, kondisi ekonomi Jawa Tengah belum sepenuhnya normal. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga di Jawa Tengah pada saat tribulan 2 tahun 2021 masih lebih rendah dibandingkan pada saat sebelum pandemi. Masyarakat Jawa Tengah masih berada pada kondisi PPKM level mikro, sehingga pergerakan masyarakat masih terbatas. Investasi juga belum sama seperti kondisi normal tahun 2019. Hal ini membawa dampak pada sisi penyediaan barang atau produksi. Masih banyak PR yang harus dipenai. Industri pengolahan, pertanian, akomodasi dan makan minum, transportasi, jasa lainnya, dan jasa perusahaan capaiannya belum sama seperti tahun 2019. Untuk lebih membangkitkan perekonomian Jawa Tengah dalam masa pemulihan ekonomi, diperlukan tools yang mampu menganalisis ekonomi secara komprehensif, baik dari sisi permintaan maupun produksi, yang saling keterkaitan dan sektor strategis mana yang bisa mendonggrak perekonomian Jawa Tengah kembali seperti sediakala. Tools tersebut adalah Tabel Input-Output Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!